Intro Stadion Jendela Informasi Anda Derasnya arus sungai Batang Gadis yang melintasi desa Muara Siambak Kecematan Kota Nopan Kabupaten Mandeling Natal Sumatera Utara Membuat abudemen Jembatan Gantung Amruk Padahal Jembatan Gantung ini belum sempat digunakan warga Karena masih menunggu pembangunan tahap ketiga Abudemen Jembatan Gantung bahkan tidak berada lagi di posisinya Abudemen bahkan bergeser ke tengah sungai Kondisi ini diduga karena selain akibat derasnya arus sungai Dua faktor konstruksi abudemen yang kurang bagus saat pembangunan berlangsung Sesuai dengan keterangan pihak desa Pembangunan Jembatan Gantung ini dilakukan dengan tiga tahap Tahap pertama, pembangunan abudemen dibangun pada tahun 2016 lalu Kemudian di tahun 2017, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran Untuk pemasangan kawat seling Jembatan Gantung serta bronjong penahan Sedangkan untuk tahap ketiga, yakni bantalan Jembatan masih menunggu pengalokasian anggaran di tahun 2019 depan Keberadaan Jembatan Gantung ini memang sangat dibutuhkan warga desa Morasiambak Karena memang setiap harinya warga melakukan aktivitas berkebun dan bertani di seberang sungai Batang Gadis Selama ini, untuk sampai ke kebun warga terpaksa harus melintasi derasnya arus sungai Batang Gadis Dengan adanya Jembatan Gantung diharapkan dapat memudahkan warga untuk melakukan aktivitas ke kebun Namun, harapan warga telah pupus sudah Jembatan Gantung yang belum kelar pembangunannya sudah hanyut terbawa arus sungai Warga berharap pemerintah Kabupaten Mending Natal tidak tutup mata dengan kondisi ini Karena jelas, bertele-telenya pembangunan jembatan tersebut berimbas pada kerugian keuangan daerah Lokot Husdalubis melaporkan untuk Stad News Anda dapat mendengarkan berita ini di alamat live streaming kami www.statfmadina.com Dapatkan berita seputar Bumi Gornang 9 dan Sumatera Utara serta berita lainnya di portal berita Stad News Online Di alamat website kami di www.statfmadina.com Berita ini dapat Anda baca di angkat Anda dengan mengunduh Dikasih Radio Stad FM Madinat di Playstore dan Google Play secara gratis